Halo, Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya akan mengangkat tema ini Tatihan apa sebenarnya yang cocok Bagi teman-teman yang mempunyai kesibukan Atau istilahnya seorang pekerja kanoran Atau karyawan apapun lah Atau wira usaha Tapi teman-teman masih kepingin eksis bermain gitar Jadi tidak bisa meninggalkan gitar Jadi kepingin gitar Seperti kalau saya pernah dengar dari teman saya Justru teman saya itu bergerak di perusahaan Imiah Tapi dia itu senang mulai 3 meter Tapi zaman dulunya memang pada saat kuliah dia eksis Jadi gitaris band dari sebuah band nama Dan sekarang dia tidak bisa meninggalkan kesukaannya pemain kita Nah, sebagai introduction itu Jadi ada beberapa latihan yang efektif Jadi misalkan ya Ini tadi saya berasal satu persatu Jadi misalkan kalau kita latihan pentatonik Untuk menyemat waktu Dengan waktu yang tidak banyak Tapi kita bisa maksimal bagaimana Terus sweep Sweep yang efisien Bagi karyawan Oke Saya mulai dari pentatonik dulu ya Oke gini Sebelum saya mulai dari pentatonik Yang harus Anda perhatikan Anda cukup menguatkan tangan kiri Anda Tangan kiri saja Kata kuncinya tangan kiri Oke Jadi tangan kanan Tidak se ekstrim Kalau kita memang benar-benar Terjun di Total di dunia kita Jadi tangan kiri Oke Kata kuncinya tangan kiri Oke teman-teman Tangan kiri nanti kalau Kuat tangan kiri ada Sangat banyak gunanya Terus untuk memperkuat tangan kiri Gimana caranya Ini Ya Kita latihan di Senar ketiga Oke Kita latihan Hammer on sama pull off Ya Melatih jari Telunjuk sama jari tengah Tangan kanan Bebas Terus secara matinya Tidak cuman Nah Tapi benar-benar Nah kuat Jadi ada tarikan Ya Terus Sampai ini Benar-benar lancar Dan bunyi Pastikan Kalau misalkan kita tanpa sound pun Bunyinya kayak ini Nah Kedengaran Jadi kedengaran Kalau ada Tarikan ini Jadi bukan cuman Ya Jadi ada tarikan dari Apa Jari tengah Oke Terus kemudian Tateh dengan Ini Ya Dari pelan-pelan dulu Ya Terus kemudian Kelingking Sama telunjuk Terus tambah Sampai semampu kita Sangka onet Oke Ya Satu itu latihannya Terus kedua Kita di Pentatonik Ya Setelah kita latihan Itu basicnya Tadi Terus kemudian Kita aplikasikan Di skala pentatonik Ya ini Jadi misalkan Ini Berdasarkan ini Terus ini Terus ini Terus yang kuat Sampai suaranya Detail Terus yang kuat Oke Oke Ya Oke Ya Oke teman-teman Jadi tadi Harus benar-benar detail Untuk pentatoniknya tadi Ya Terus Biasanya Biasanya sih Untuk awal-awal Kayak gini Baru berapa detik Sudah capek banget Ya Tapi kalau misalkan Teman-teman Sudah terbiasa Nanti 30 detik Atau mungkin Sampai 1 menit Pun gak masalah Gitu Gak terasa kuat Oke Nah berikutnya Ini yang sering Yang sering Jadi keluhan Keluannya Baik teman-teman Atau Dari murid-murid Saya gitu Yang rata-rata mereka Jadi seorang bekerja Ya Masalah alternate booking Ya Jadi Kenapa sih Saya kok Enggak latar-lacar Latihan alternate booking Padahal saya udah latihan Satu bulan Dua bulan Oke Ya Menurut saya gini Kalau Teman-teman Mau ngejar alternate booking Bagi teman-teman Yang mempunyai Sebuah pekerjaan Oke Bisa Itu sangat bisa Teman-teman Butuh waktu Lebih lama Jadi Gak bisa kita menghitung Satu minggu Dua minggu Atau satu bulan Dua bulan Mungkin lebih lama Lagi Nah Terus gimana Kalau menurut saya Oke Alternate booking Tetap Dilatih Dilatih Terus saja Tapi hasilnya Hasilnya Nanti kita tunggu Satu tahun ke depan Mungkin satu tahun ke depan Atau satu setahun ke depan Bisa jadi mungkin Malah dua tahun ke depan Nah Atau istilahnya Lupakan dulu alternate booking Lupakan dulu Jadi bukan Bukan dihilangkan ya Lupakan sebentar Nanti kita Kita ingat lagi Terus Kita Menguatkan tangan kiri tadi Jadi alternate picking Kita ganti dengan Teknik hammer on Sama pull off Oke Contohnya seperti ini Oke teman-teman Ini contoh Alternate picking Dari chromatic ya Yang kita ganti dengan Teknik hammer on Pull off Jadi Misalkan Kita bermain Kita bermain seperti ini Awal-awalnya Senam jadikan Pasti kita Latihan kayak gini Nah Kadang-kadang kita untuk Mensinkronkan antara tangan Gini sama tangan kanan Itu kan kadang kita Sampai putus asa gitu ya Kok gak bisa cepet-cepet Gak lancar-lancar gitu Oke Kita ganti dengan teknik Hammer on Nah seperti ini Oke Nah Intinya Tangan kiri kan harus kuat tadi Seperti yang saya jelaskan di awal-awal tadi Jadi harus Toe-nya benar-benar jelas Oke Oke Itu tadi kan Pakai skala chromatic Yang Yang kebetulan Jarang banget Orang yang dilagu itu Sebagai skala chromatic Yang paling sering itu lagunya Avenged Sevenfold Sini-sini sering pakai chromatic Nah Terus Gimana Kalau misalkan Pakainya itu Doremi Fasol Asidu Doremi Fasol Asidu Doremi Fasol Asidu Doremi Fasol Asidu Ya Saya secontoh ya Oke Misal latihan seperti ini ya Yang dari Doremi Fasol Asidu Ya Itu kan Butuh sinkronasi Tangan kiri Sama tangan kanan Yang Membutuhkan waktu Lebih lama Untuk Teman-teman yang Awal-awal Ya Jadi Misalkan sampai Nah Itu butuh Butuh waktu Lebih lama Teman-teman Nah Kita bisa Mengakali Menggantinya Dengan seperti ini Ya Ya Oke, itu lebih gampang dilakukan Ya tentunya dengan pelan-pelan dulu Tapi waktu yang dibutuhkan itu relatif lebih pendek Daripada kita belajar teknik alter repeating itu tadi Oke Nah, terus contoh kasusnya Saya ambil misalkan lagu Technical difficulties ya Lagunya Paul Gilbert Itu kan banyak teknik alternate repeating Kemudian kita coba Yang bagian alternate repeating itu Kita ganti dengan teknik hammer on sama pull out Oke Oke, bagian pertama kan seperti ini Ya ini full picking Untuk awal-awal ini memang susah Misalkan, kalau misalkan kita masih susah dengan teknik seperti itu Bisa kita ganti Sorry, kalau ini Kayaknya memang harus belajar alter repeating yang bagian ini ya Yang bisa kita ganti cuma ini Nah, terus kemudian yang bisa kita ganti yang bagian ini Ini kan full picking Kita ganti dengan ini Kita ganti dengan ini Jangan khawatir Tidak kalah serunya kok dengan Alternate repeating ini Nah, jadi kan Kalah alter repeating suaranya Masih tetap kedengaran cerem kok Ya Oke Kemudian sweep picking ya Sweep yang cocok untuk teman-teman yang sibuk Atau seorang bekerja Tindari Yang memakai roll Roll string Jadi Satu jari Memegang dua senar atau tiga senar Itu Sementara Tidari dulu Ya boleh tetap latihan pelan-pelan Nanti Seperti alter repeating Hasilnya mungkin Bisa satu tahun ke depan Satu setengah tahun Atau setengah tahun ke depan Oke Nah Ini saya kasih Triknya Beberapa contohnya Ya Intinya satu Harus kuat tangan Kembali lagi Harus kuat tangan Ya Oke ya Contoh ya Misalkan seperti ini Ini contoh Sweep picking yang butuh Konsentrasi yang Lebih detail Soalnya ada Roll string Nah Infit rollnya disini Disini juga Roll string Ini tetap Teman-teman yang mau latih Gak apa-apa Pelan-pelan aja Nah Tapi saya menyarankan Untuk lebih gampang dilakukan Yang bentuk seperti ini Ini gak ada roll stringnya Jadi gak ada Gak ada Satu jari yang pegang dua senar Jadi semua satu senar Nah ini lebih gampang dilakukan Dengan satu sapuan Ya 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 Jadi ini Tekan-kanannya ini Seperti seolah-olah kita Ngejreng senar Jadi bukan Bukan kayak alternate picking Bukan kayak picking satu-satu gitu Jadi langsung Jadi langsung Ya Kalau nadanya untuk mencapai Misalkan sampai ini Nah kita tapping Seperti itu Satu contoh Terus kemudian Misalkan yang ini ya Ini Yang dari sini Kita ambil Misalkan Nah Misalkan ada ini ya Empat senar ya Tua ke pat Nah kita Memakai pemikirannya Paul Gilbert Ya Dia akan pakai ini Jadi misalkan dia ngambil Ngambilnya Nah intinya apa Tangan kiri harus kuat Nah Nadanya ini sama Seperti ini Tapi Ngambilnya Oke Iya Oke Oke teman-teman Jadi Itu sedikit Yang bisa saya share Insya Allah Nanti kita Lanjut lagi Kedepannya Ya Jadi Tetap semangat Meskipun teman-teman Mempunyai Pekerjaan yang Banyak Terus waktu sedikit Untuk bermain gitar Kalau misalkan Masih Ada passion disitu Masih semangat Masih banyak bisa Yang Kita akali Untuk tetap Kelihatan Sangat Jadi ada Trik 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 sama tips Terlalu Oke Ikuti channel saya terus Terima kasih Sudah menonton Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati